Penderaan yang kamu alamin itu sampai sejauh mana? Separah apa itu? Mungkin lebih dari suatu aku ditarik tangannya ke alat kela**in. Ada setahunan ya kejadian penderaan itu ya? Lebih. Berkali-kali berarti terjadinya? Iya, iya. Kamu trauma? Pasti trauma sih dan emosi ketan-teman sampai sekarang. Terjadi sampai itu kayak hubungan gitu. Mami kamu malah bilang kamu yang salah ya katanya ya? Iya, Mami tuh lebih percaya dengan omongan Xiaomi-nya daripada aku. Mau berdoa dulu? Berdoa dulu gapapa, supaya kamu tau apa yang pengen kamu omongin apa. Enggak, oke. Kalau ada yang kamu gak pengen bercanda gak? Oke. Oh, doang. Punya kekhawatiran ya? Iya, takut. Ada soal. Omong, itu gimana? Kemarin kamu cerita-cerita itu? Itu aku cerita, apa ya? Cuman cerita satu kronologinya doang. Biar saya haram tuh gak bingung, apa ya? Oh ini, cuman belitanya doang. Kenapa kamu bisa tiba-tiba cerita mengenai hal itu? Ya, karena kayak kan bener juga netizen sih yang bakal pikirannya, apa ya, berbeda dengan yang dia tangkap gitu kan. Jadi aku pengen kasih tau kalau misalnya, kayak ini tuh beneran. Maksudnya udah pernah ke spil? Udah satu kronologinya doang, tapi gak ada detail. Jadi cuman buangnya doang. Ke spilnya dimana waktu itu? Di Nadia. Oh, di Nadia awalnya. Nah, awalnya bisa ke spil di Nadia itu emang keklening kamu cerita tentang hubungan kamu dengan mamamu. Mamamu pingkan mamamu kan, bener-bener. Terus kemudian dengan ayat tirimu, itu sengaja apa gak sengaja kamu cerita tentang hubungan? Emang sengaja, tapi itu astrologi sih ini. Karena apa ya, kebawaan soal-soal senat. Soal gak cerita? Itu. Ada mixed feelings. Oh, mixed feelings ya. Kalau bingungnya lebih kemana sekarang? Ini takutnya saya, oh bingungnya, ngomongnya tuh sementok mana itu. Oh, batasan? Iya, batasan. Oke, kalau harusnya gak usah diomongin, ada gak? Mungkin kejadiannya, aku rasa kayak terlalu muka diri aku. Oke, tapi memang kamu pengen ceritain. Oh, ada sebagiannya gak juga. Oke, poinnya kan kamu ingin menyampaikan bahwa kamu pernah mengalami sesuatu kan gitu kan. Betul kan. Nah, ibu kamu kan pingkan dan. Terus kemudian ibu menikah dong. Iya. Dengan papamu kan. Iya. Papa kandung dong. Kemudian kamu lahir. Iya. Tunggal. Tunggal. Gak ada saudara ya. Iya, gak ada. Oke, sekarang papa sama mama itu udah berpisah kan? Udah berpisah sejak aku lahir sih. Oke. Papa masih kontak sama kamu, papa kandung? Iya sih. Sekarang kan soalnya aku lagi tinggal sama dia. Oh, sekarang? Iya. Oke. Nah, kemudian mama itu nikah lagi toh? Iya. Betul kan ya? Suami kedua. Kedua? Nah, suami kedua ini yang kamu mengalami penderahan itu? Iya. Oke. Di usia? 12 tahun. Kejadiannya? Kejadiannya luah dari tahun 2018 sampai 2021. Tapi itu ada selingan waktu di mana kayak abis kejadian yang mau mulai aku baru bisa speak up. Terus mereka ada suatu masalah besar sampai akhirnya suami itu keluar dari rumah. Kurang lebih setahun. Oke. Dan malamnya aku kontak dia lagi supaya dia datang lagi ke rumah. Karena katanya kayak mikirin anak-anaknya adik-adiknya gitu. Oke. Iya. Datang lagi. Dan aku pikir pas dia balik lagi ke rumah gak bakal ngelakuin hal yang sama lain dikiraan. Karena mami itu udah tau kejadiannya. Dan dia juga udah tau kalau misalnya. Mami itu udah tau tentang ini. Eh? Memang apa tau berarti? Mami aku tau. 100% yang valid tau? Tau. Oke. Nah, maaf. Penderaan yang kamu alamin itu sampai sejauh. Maaf. Kalau kamu trauma jangan ya. Kasih ini aja. Bagian ini ya. Sampai sejauh mana? Separah apa itu? Cuman diintip? Atau disentuh? Mungkin lebih dari sentuh. Lebih secara badan aku. Dan salah satu detailnya. Aku ditarik tangannya ke alat kelompoknya. Berarti kamu trauma? Pasti trauma sih. Dan emosi ketanen sampai sekarang. Apa aja ketakutan yang kau rasa? Terhadap lawan jenis. Terhadap diri kamu sendiri. Ini kelihatan kamu juga kalau ngomong juga cukup juga nih. Ragu-ragu. Mana yang boleh diomongin. Mana enggak nih. Karena mungkin selama ini kan aku udah terbiasa untuk tersesuk tentang apa-apa. Dan akhirnya aku bisa keluarin semua keberihan dan kesenian aku. Tapi mungkin karena udah terbiasa jadi aku apa-apa tuh jadi takut untuk bercerita ke orang. Kamu penem sendiri. Iya. Oke. Kamu waktu mengalami itu kamu enggak ceritakan siapa-siapa? Enggak. Kenapa? Baru cerita setelah lima bulan kejadian. Itu sebelumnya aku enggak langsung cerita ke mama. Tapi aku meminta pendapat dari temen aku. Jadi sebelum ngobrol sama mami. Aku cerita ke temen aku akhirnya. Iya. Dan baru dia bilang kalau misalnya aku lebih baik. Bilang ke mami aku. Jangan dipendam doang. Karena this is a big thing. A big thing. Iya. Bukan untuk kayak pantas untuk di-keep sendiri. Oke. And then? Mau cerita nih ke mama. Kami. Aku cerita sama mami. Aku masuk kamar belia. Dan buka pintu. Tiba-tiba aku langsung menangis kejadian. Oke. Belum sempat ngomong. Tapi udah nangis duluan. Hmm. Dan dia nanya. Kenapa Michelle nangis? Kamu kenapa? What happened? Terus akhirnya aku jelasin. Kejadiannya. Dan reaksi dia. Ini aku omongin secara fakta aja. Yang aku lihat dan alamin. Dia bilang kayak. Masa sih. Mana mungkin dia ngelakuin itu. Ehm. Apa ya. Ehm. Terus. Kayak. Mami. Yang aku tangkap tuh mami. Percayanya 50-50. Jadi antara. Gak tau mana yang harus dipercaya. Gingin juga ya? Gingin. Terus. Ehm. Abis itu. Aku. Aku expect itu mami bakal. Ada perbuatan apa gitu. Ehm. Selanjutnya untuk. Bisa melindungi aku dan. Mendengar. Cerita aku. Ehm. Dan aku liat. Kemudiannya. Ehm. Aku gak tau mami udah omongin sebelumnya di belakang aku. Atau gimana. Tapi yang aku liat. Mungkin gak ada yang ngomong sama sekali tentang. Bahasan ini. Mami. Dan malah. Ehm. Act as if like. Nothing is wrong. Jadi udah back to me. Kayak gak ada apa-apa. Jadi walaupun kayak udah disampaikan sama mami. Harusnya kan ada perbuatan apa dari mami-nya. Supaya. Aku tuh ada. Perlindungan yang dimana. Aku dijarakin sama dia. Kalo misalnya emang gak bisa dilindungin. Dan mami. Memikirkan. Anak-anaknya dari. Ehm. Pihak suaminya. Aku bisa ke papa. Tapi ini posisinya aku gak dibolehin. Oke. Kamu. Melihat hal itu. Kamu sempat ngomongin ya. Kamu. Enggak. Serasa takut. Untuk ngomonginnya aku. Cuman. Bisa. Lihat. Dan menerima. Situasinya. Kondisinya. Tambah takut dong kamu. Iya. Karena. Aku juga gak deket sama keluarga siapa-siapa. Mami. Aku udah bilang. Dan dia gak ada perbuatan sama sekali. Terus. Oma aku. Mami juga udah sampein. Jangan sampe. Kalau misalnya. Oma tahukannya. Perbuatannya bakal. Ehm. Gimana-gimana. Sama suaminya. Dan dia. Menakutkan hal itu terjadi. Terus. Keluarga besar. Aku cuman datem ke acara. Keluarga. Pas. Ada. Bisa lebaran. Dan segala. Hal macam-macam kayak gitu. Tapi itu. Kedekatan aku gak ada deket sama siapa-siapa. Jadi. Ehm. Jadi takut. Untuk. Ehm. Menceritakan ke orang. Raya aku gak tau. Yang mana harus bisa dipercaya. Terus. Akhirnya. Aku baca. Kamu akhirnya nguhumin. Apakan dong katanya. Iya. Karena itu. Karena itu. Oke. Iya. Jadi. Ehm. Papa telpon aku. Tiba-tiba. Tiba-tiba? Iya. Tiba-tiba. Ehm. Karena kan kita. Hubungannya tuh. Tersembunyi. Dari di belakang mami. Oh. Karena kita gak dibolehin. Untuk. Ehm. Kontak sama. Oh. Walaupun berpisah. Dari kamu lahir. Tapi kamu masih. Kontek sama Papa Kando. Masih. Oke. Tapi ketemu paling cuman. Ada di dalam hidup aku. Cuman dua kali. Jadi yang kontek. Kontek. Itu Papa Kando kamu ke kamu. Atau kamu yang nyari Papa Kando kamu waktu itu. Kita sama-sama. Saling nyari. Saling nyari. Jadi. Misal Papa aku udah. Ketemu aku. Mami tau. Dia di blok. Jadi geran aku untuk cari dia. Oh. Intinya mami gak. Gak setuju kamu ketemu Papa Kando gitu. Iya. Oke. Nah. Dengan adanya kejadian itu. Kamu. Dihubungi. Atau kamu menghubungi Papa Kando. Aku dihubungi. Oke. Iya. Dan dia nanya. Ehm. Kondisi aku sekarang. Apa kabar. Karena udah lama. Gak. Tau konankan. Oh oke. Iya. Terus. Aku bilang. Aku baik-baik aja kok. Dan dia tau. Kalau misal. Ada hal something yang. Ehm. Yang. Gak baik. Gak baik gitu. Yang aku lagi alamin. Ya feeling. Feeling. Dan mungkin kena dengan cara aku. Nada bicaranya. Iya. Dan bilang kayak. Ehm. Dia langsung bilang kayak. Kenapa. What happened gitu. Ehm. Apa yang terjadi gitu. Terus akhirnya. Kamu sampai kan? Aku something. Aku something. Kejadiannya. Dan langsung. Bertindak. Mau panggil polisi. Untuk. Ke rumah. Ehm. Tapi disitu posisinya. Aku gak bisa. Ehm. Percari siapa-siapa kan. Dan disitu. Aku cuman bisa. Handling diri aku sendiri. Karena Papa di Bali. Yang di dalam rumah itu cuman. Orang-orang yang. Menurut aku. Ehm. Gak bisa bantu aku. Iya. Dan. Kalau misalnya. Aku bilang ke Papa. Kalau misalnya. Papa. Telepon polisi untuk datang sekarang. Aku gak tau. Bakal. Konsubensinya barangnya. Iya. Aku takutnya bakal. Terjadi lebih parah. Aku dijugat. Atau ditahan dimana. Jadi aku bilang. Aku mending tunggu Papa. Jemput aku ke Jakarta. Terus kemudian. Papa akhirnya jemput kamu. Papa akhirnya jemput aku. Ke Jakarta. Ehm. Benar. Aku telpon dia lagi. Bilang. Papa dimana aku. Aku betul banget. Papa. Ehm. Datang sekarang ke Jakarta. Oke. Iya. Ketemu. Ketemu ya. Ketemu dia. Langsung buru-buru. Secepatnya. Dan tinggalin kerjanya. Untuk aku. Dan dia langsung. Ehm. Naik mobil. Dari balik ke Jakarta. Dan langsung ke rumahku. Posisinya jam. 12.00. Aku dijemput. Karena tunggu semua orang pada tidur. Oh. Diam-diam. Iya. Karena aku takut. Kalau misalnya mereka pada bangun. Aku tidak tiba-tiba pergi. Sama aja kan. Aku bisa ditahan. Ehm. Iya. Dan. Jam 12.00. Sama mau daripada tidur. Aku keluar rumah. Lalu jendela. Karena gak mau. Tinggalin jejak. Ehm. Ini kenapa aku buka pintunya. Ehm. Jadi aku keluar dari jendela. Dan. Udah dijemput sama Papa. Pergilah kamu dari rumah itu. Iya. And then. Mama kamu tahu dong. Kamu udah gak di rumah tuh. Iya. Tapi taunya tuh. Karena. Aku informasiin dia. Sebelum. Dia ada bertindak. Apa-apa. Karena aku tahu kalau misalnya. Aku tiba-tiba hilang. Karena selama ini kan aku diruat terus. Dan. Gab Dhani untuk ngapa-ngapain. Dan kemudian dia tahu. Aku menghilang gitu aja. Tanpa ada kabar. Dia bakal. Lapor polisi untuk cari kehilangan anak. Betul-betul. Dan dia udah aku kabarin jam subuh. Subuh jam 5 pagi. Setelah kamu udah pergi dari rumah itu. Iya. Dan aku disuruh. Sama keluarga. Sama kakak juga. Untuk. Kasih aja. Kasih tahu mami. Kalau misalnya kamu udah. Diberada. Ringkupan yang aman. Dan. Udah sama Papa. Gitu. Jadi aku sampai ini tuh ke mami. Dan dia langsung. Panik. Dan langsung telfon aku. Spam call. Terus send voice note. Dan. Beberapa. Chat. Dan video. Dia lagi nangis. Dan terus terus balik ke rumah. Gitu. Tapi mas. Dia bilang kayak. Ya. Sekarang Michelle. Balik ke rumah. Masalah nanti. Suami aku. Kalau kamu udah balik. Aku. Keluarkan dia dari rumah. Gitu. Iya. Tapi. Yang. Aku. Berpikir tuh. Kenapa. Baru sampai. Aku ada bertindak. Untuk keluar dari rumah. Mali tuh baru ada. Perbuatan itu. Paham. Iya. Paham. And then. Kamu balik ke rumah. Enggak. Aku. Habis itu. Urusin. Pengadilan. Dan urusin. Masalah. Ini dulu. Dan baru. Kebali. Oh. Lapor polisi. Iya. Didampingin papa. Didampingin papa dan keluarganya. Udah ditahan ya. Betul itu. Iya betul. Oh. Berarti yang papa tirimu sudah ditahan. Udah. Kena hukuman. Kena. Dan. Ternyata aku baru tau juga ada. Beritanya apa. Pasalnya di. Di media. Dia dikeluarin. Semenjak. Dari 23. Desember atau Januai. Ini ya. Masa kronologi kejadian. Maksudnya. Kronologi kejadian kan. Maksud kamu kan. Iya. Yang dikeluarin. Websitenya makam agung ya. Di situ ya. Iya. Mengenai kejadiannya apa aja. Segala macem ya. Dan aku baru tau. Pas habis aku speak up. Kami baru dikasih tau orang kayak. Oh ini. Ternyata ada di media juga. Oh. Cuma gak ke notice aja. Iya. Karena. Waktu itu aku dikasih pilihan. Mau di up ke social. Media. Atau di keep sendiri. Pas udah selesai. Oh. Pengadilan darun urus. Penjaranya itu. Tapi aku belum pilih untuk. Keep aja sendiri. Oh. Maksudnya ditanya. Ini mau di publish atau enggak. Gitu. Yang mengenai kronologi ini. Iya. Terus kamu bilang. Aku disuruh. Mau di publish ke media atau enggak. Oke. Iya. Dan aku bilang. Aku belum bisa untuk. Untuk. Keluarin itu. Karena mentalnya masih. Oke. Lemah banget. Dan kejadiannya anget. Saat itu berarti. Nah ini kan. Orang pasti. Dengan ngikutin ini. Pasti cari tahu dong ya. Iya. Pasti baca kronologinya ya. Kamu nyaman enggak itu? Enggak nyaman. Sebenarnya enggak nyaman. Enggak nyaman lah. Enggak nyaman. Teruslah. Elang. Di website itu. Sedetail itu. Iya. Loginya. Kayak aku ceritain. Kamu sendiri kan enggak mau cerita lebih detail. Karena trauma. Iya. Iya. Dan aku juga udah mencoba untuk. Melupakan kejadian itu juga. Iya. Nah. Sekarang poin berikutnya adalah. Karena cerita ini. Udah keluar secara tidak sengaja tadi kan. Kalau cerita. Betul? Enggak sengaja ya. Ini kan ada. Impact. Ada impactnya. Iya. Ada impact. Aku barusan baca berita. Mamamu tuh. Ada bikin statement. Enggak tahu itu benar atau enggak beritanya. Mamamu udah ngumpungin kamu belum sekarang? Mami. Belum. Belum. Jadi dari kejadian waktu itu sampai sekarang. Kamu belum balik lagi ke rumah. Dari kejadian yang aku keluar dari rumah. Aku kan kembali. Dan sempat. Kontak sama Mami juga. Masih kontakan tuh. Masih. Karena dia suruh aku pulang kan. Tapi aku. Gak bisa. Dan lebih. Menurutku. Aku lebih nyaman di. Berada di posisi. Lingkuan papa. Kalau amanya. Tapi. Karena dia masih sosok ibu aku. Dan aku juga. Tunggu besar sama dia kan. Pasti ada rasa. Kamennya. Ada rasa kayak. Aku juga butuh. Sosok ibu. Jadi aku. Sempat. Beberapa waktu. Aku liburan di Jakarta. Terus ketemu dia. Ada ketemu ayo? Ada. Berarti. Sebenarnya kamu nih. Hubungan kamu sama mamimu tuh. Baik-baik aja gitu. Dibilang baik-baik aja sih. Gak juga. Soalnya. Pas. Aku liburan ke Jakarta. Aku udah bilang ke mamimu. Kalau misalnya. Mamimu aku ke Jakarta. Mamimu harus. Bisa. Mempastikan aku. Kalau misalnya. Aku aman di sana. Dan tidak ada. Kontak sama sekali. Dengan. Suaminya. Tapi ternyata. Pas aku udah nyampe di sana. Aku tahu. Karena mamimu lagi. Bilok ke temennya. Terus gue ada notifikasi muncul. Itu dari suaminya. Yang di tenjara. Oh. Iya. Aku tuh disitu. Mencoba untuk kasih dia. Beberapa. Kesempatan untuk. Iya. Apa. Untuk. Lubah gitu. Untuk. Bisa. Kasih tahu ke aku tuh. Iya. Mami tuh bisa melindungin Michelle. Intinya kamu maunya. Mami kamu ninggalin orang itu kan. Iya. Karena aku gak benar sama aman. Walaupun. Dia di penjara. Tapi kalau Michelle masih on contact kan. Tetap sama aja. Iya. Paham. Jadi yang kamu mau. Ini bener. Apa. Kalau koreksi aku ya. Ini aku nebak-nebak aja. Jadi intinya kamu tuh. Mau. Mami kamu tuh punya sikap. Akan kejadian yang kamu alami. Iya. Dengan. Jangan contact lagi orang itu. Orang itu udah jelas-jelas bersalah. Gitu kan. Gitu kan poinnya. Terus apalagi yang kamu mau. Aku mau. Mami tuh kayak. Ngan direct kesalahannya gimana. Kenapa aku bisa bersitap kini itu. Kenapa. Karena itu setiap kali aku. Ada curhatan. Dan. Pengen cerita ke Mami. Ditangkepinya gak. Gak dengan. Serius gitu. Gitu. Oh. Jadi. Ini yang kamu cerita. Di publik itu. Adalah. Bentuk daripada. Kamu ingin Mami tahu. Kalau kamu itu. Tidak sedang baik-baik saja. Gitu. Anaknya ngeblank-ngeblank nih. Apa sih dipikiran kamu. Lagi. Kita. Satu-satu. Dikinan kamu apa di sekarang. Yang. Apa. Takut. Takut apanya. Yang aku takut tuh. Ada orang malah jadi salah tangkap. Tentang cerita ini. Seperti apa. Iya. Kayak aku cuman. Untuk sensasi. Dan cuman untuk. Naikin nama. Atau gimana. Tapi. Sebenarnya. Itu karena emang aku purely emang mau speak up. Tapi disini. Aku udah bilang beberapa kali. Tujuan aku bukan untuk menjatuhkan Mami. Tapi untuk lebih. Speak up untuk diri aku sendiri doang. Jadi kamu tuh takut nanti. Orang-orang malah nyerang ke Mami mu. Padahal tujuannya bukan itu. Iya. Dan. Hati aku juga bukan. Mempojokan Mami. Dan aku liat beberapa hate comments. Yang. Ada di. Comment sectionnya Mami kan. Dan. Sebenarnya itu bukan tujuan aku. Kayak bukan tujuan untuk. Iya. Kan semua tuh butuh. Hate Mami aku. Tapi lebih kira. Ini yang derivan secara baik-baik. Jadi kamu itu sebenarnya kepengen Mami kamu ini. Kemuka. Bahwa. Mantan suami gak tau nih. Masih mantan apa? Masih suami gak? Masih suami. Suaminya itu gak baik. Dia udah ngelakuin hal yang buruk ke kamu. Itu betul? Iya. Oke. Kamu ingin Mami kamu itu tinggalkan dia. Dan lebih care sama kamu. Betul? Iya. Oke. Terus kamu mau apa lagi? Iya. Salah satu poin aku cuman. Biar dia sadar kesalahan. Dan mengerti. Mengerti sama apa yang. Aku rasain. What am I feeling? Gitu. Iya. Karena. Ada. Beberapa hal. Yang. Mami aku tuh malah kayak. Ya kenapa kamu gini? Kenapa kamu gini? Jadi. Bukannya. Coba mengerti. Tapi malah. Apa ya? Menyalahkan kamu. Iya. Kamu takut Mami kamu diserang ya. Bingung ya. Iya. Ya paham. Paham. Jadi menyalahkan kamu gitu. Itu aku sempat dengar. Katanya. Waktu kejadian itu. Mami kamu malah bilang. Kamu yang salah ya katanya ya. Itu benar? Atau enggak? Iya. Ada. Sebenarnya ada bukti. Cat-cat yang juga yang gimana. Kayak. Aku disalahin sama Mami. Baru banget. Mungkin. Tiga munggu yang. Disalahinnya itu. Seperti apa? Kan aku juga ada expose tentang. Kronologi. Satu-satunya. Yang. Salah satunya. Itu yang dimana. Aku habis mandi. Terus seterusnya kan. Dan dia bilang kayak. Ya aku bisa bilang aja. Ke media. Kayak. Kamu yang. Nyamperin. Showmingnya. Ke kamar. Dasar orang aneh. Yang kamu tanggap apa itu? Poinnya Mami. Mami tuh lebih percaya dengan omongan suaminya daripada aku. Oke. Iya. Mungkin. Aku juga enggak tahu mereka sering ngobrol atau gimana. Tapi. Mungkin ada pembicaraan. Apa dari suaminya ke Mami. Yang bikin Mami. Bicin. Kayak gitu. Ada setahunan ya. Kejadian penderaan itu. Lebih. Berkali-kali berarti terjadinya. Berkali-kali. Oh. Berkali. Tiga tahun ya. Tiga tahun ya. Benar ya. Kehitungnya. Ya dua tahun. Tiga tahun lah ya. Dan setiap kali kalau. Dia melakukan hal yang enggak baik itu. Kamu ngelawan gak? Aku sempat. Memberanikan diri beberapa kali untuk melawankan. Iya. Tapi. Kadang-kadang ada di mana waktu. Yang aku. Mau bergerak itu gak bisa. Jadi kayak. Badan aku tuh kayak tiba-tiba kaku. Oke oke. Paham sampai situ. Iya. Nah. Selama kejadian-kejadian itu. Mami belum tahu semuanya. Tiga tahun itu soalnya. Mami udah tahu. Udah tahu. Kamu udah sampai nih yang tadi itu juga. Jadi ada kejadian. Kehitungnya dua kan. Yang dimana lima bulan seterusnya. Dan abis itu dia pulang lagi ke rumah. Dan ngelakuin itu lagi kan. Iya. Iya. Yang pertama. Aku baru ngobrolin ke dia. Yang kamu nangis ke Mami itu. Iya. Yang cerita tadi di awal. Oke. Terus suaminya keluar dari rumah. Dia balik lagi. Dia ngelakuin hal yang sama lagi. Itu aku gak bilang ke Mami. Itu aku. Nge-keep sendiri. Karena kamu udah gak ngerasa percaya. Iya. Karena tadi ceritamu. Pada saat kamu cerita. Kok gak ada apa-apa gitu. Iya. Oke. Oke. Karena aku pikir. Kalau misalnya aku bilang ke Mami. Percuma gitu. Gak ada bantuan yang dari dia. Sama-sama gak ada gitu. Yang kamu lihat. Gak ada sama-sama. Gak ribut mereka apa gimana gitu. Enggak. Kecewa dong. Iya. Jawabastik. Iya. Kamu ini kan posisinya kecewa. Mengalami trauma. Tapi gak mau juga Mami kamu disalahin. Karena biar bagaimanapun. Dia mamamu. Itu kan. Masih juga. Kamu mengangkat ceritain. Bukan dengan tujuan. Supaya mama kamu itu. Hancur. Itu poinnya. Tapi. Kamu kepengen mama kamu sadar. Iya. Ini kan yang dari tadi kita obrolin ini ya. Jadi semua publishing ini. Semua story yang kamu buka ini. Tujuannya kemana? Iya. Ke situ. Iya. Ke situ. Yakinin lagi dirinya. Tenang. Yakinin dulu dirinya. Supaya kamu gak bingung. Tujuannya kemana. Ke situ. Yakin. Coba dipikir lagi. Tujuannya sebenarnya bukan mau kasih Mami lebih banyak haters. Untuk. Ya baik-baik cuman untuk. Ngebela diri aku. Dan niatan aku juga. Bukan kayak. Apa ya. Anak yang gak baik. Selama Mami gitu. Kenapa. Malah jadi balas dendam. Gini gini. Tapi. Itu bukan intinya aku. Itu bukan. Poin aku yang dari speak up selama ini. Jadi kamu itu kepengen. Mami kamu tahu. Kalau kamu itu sebenarnya sayang sama dia. Kamu sayang gak sama Mami kamu sebenarnya? Aku sayang sama dia. Sebenarnya. Pas liat hated comments. Ada beberapa yang kelewatan. Dan. Emang itu yang bikin aku. Sedih. Tapi ada kecewa juga. Ada kecewa juga. Karena masalah itu. Cuma karena masalah itu ya. Iya. Ada kecewa-kecewa yang lain? Cuma dalam masalah itu doang. Iya. Itu yang paling menurut kamu. Kamu gak bisa terima ya. Iya. Oke. And then. Udah ada usaha belum? Diluar masalah ngomongin ini ke publik. Ngobrol langsung. Heart to heart. Selama aku speak up. Kita belum ada hubungan sama sekali. Belum ada kontak sama sekali. Nah. Waktu berita ini naik segala macem. Mami kamu gak ada hubungan gak aku? Enggak ada. Dia juga belum. Aku lihat belum ada muncul di media juga. Oke. Kamu gak ada kontak dia kayak. Mama Yoki everything segala macem gitu. Enggak. Karena beberapa waktu yang lalu. Dia live di tiktok. Dan jelas-jelas. Tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Ngomong apa? Ngomong kalau misalnya. Katanya. Aku disini tuh yang jadi korban. Aku disini tuh yang jadi korban. Aku ini siapa? Mami. Mamimu yang jadi korban. Iya. Oke terus? Dia bilang kayak. Kalian tuh gak tau cerita sebenarnya. Gitu. Oke. Iya. Dan ada. Comments together. Dia bilang kayak. Ini tuh. Ceritanya beneran atau enggak sih. Terus dia jawab. Kayak. Sebenarnya ada beberapa. Ada beberapa yang udah ada beberapa yang dibuat-buat. Gak tau ya. Tapi. Selama aku speak up. Emang purely yang aku alamin. Jadi mungkin aku gak tau. Itu buat ngebela diri atau gimana. Tapi yang aku dengar dari. Ngomongan Mawi ya itu. Oke. Oke. Fair ya. Nanti pasti netizen juga cari tau. Ngomongan kamu bener atau enggak kan. Pasti gitu-gitu. Oke. Sekarang berarti kan. Tidak bisa. Tercapai nih. Apa yang kamu harapkan ya. Malah. Orang lebih banyak nge-hate si Mami kan. Tapi itu kan pasti. Otomatis akan terjadi hal seperti itu. Kita kan gak bisa ngatur netizen. Ngomong apa. Dan segala macem. Mereka kan. Akan bereaksi. Menurut apa yang mereka pikirkan. Dan rasakan. Solusi yang lainnya apa. Kalau kayak begini. Mau speak up kemana-mana. Mau sampai kapan juga gitu kan. Siapa yang kira-kira bisa nolongan. Apa kondisi kakak. Sebenernya. Salah satu orang yang. Bisa nge-bantu aku. Itu Bunda Waya. Karena mereka dulu kan dekat. Dan sempat. Ada. Perpisahan. Terus ketemu lagi. Yang berita kemarin. Tapi ada masalah lagi. Karena malamnya aku. Munculin. Berita yang. Bikin sensasi dan segala macem. Tapi sekarang. Yang bisa bikin. Mami tuh. Ubah pikirannya. Dan menyadar diri. Atau misal. Ngebantu aku itu. Bunda Maya. Menurutmu. Iya. Dan aku udah coba kontak. Bunda Maya. Lewat. Managernya. Terus kontak. Buurnya. Tapi. Belum. Belum ada responsi. Belum dapet responsi. Iya. Kalau Bunda Maya. Nonton nih. Kamu. Pengen sampein apa. Bunda Maya. Aku pengen sampein sih. Kalau misalnya. Bunda Maya. Ada waktu untuk. Ngebantu aku. Tolongin situasi. Bung. Dan. Tolongin. Bicara ke maminya gimana. Aku. Very thankful for that. Kamu udah gak tau nih. Mau kemana soalnya. Bingung ya. Iya. Aku juga. Sebenernya udah bingung. Udah. Cari. Bantu nih. Dan banyak. Kalau kita ambil buruk-buruknya aja. Hubungan kamu sama mama kamu. Ya udah. Akhirnya jauh aja. Kamu mau. Begitu. Ya masing-masing aja gitu. Karena kepikiran gitu pak. Sebenernya secara gak langsung. Aku memberitakan. Berita ini. Udah membuat. Hubungan aku sama mami. Menjauh sih. Jadi lebih menjauh. Begitu. Iya. Terus. Aku lakuin ini. Karena. Karena aku udah ilang. Apa ya. Aku tuh udah gak tahan magi. Karena. Di. Omelin terus. Dipojokin terus. Dan misalnya. Oh. Secara pribadi kan. Iya. Bukan secara sosment waktu itu. Dengan jadi chat-chat gitu ya. Iya. Secara chat. Dan itu juga bukan. Sekali dua kali. Tapi sebelum-sebelumnya juga. Sama. Apa yang terjadi dengan ibu kamu? Bapak saya. Aku gak tau. Kamu gak tau atau kamu gak mau berbicara tentangnya? Aku gak tau. Kamu gak tau. Aku benar gak tau. Kamu tinggal bareng gak? Iya. Waktu itu. Iya. Dari kecil tinggal bareng gak? Iya. Tinggal bareng selalu. Sering ngobrol? Jarang? Gak juga. Gak juga. Tapi sering ngobrol juga gak. Gak juga. Gak juga. Biasanya kalau ngobrol. Hal-hal yang deep. Atau hal-hal yang lebih dangkal. Enggak sih. Lebih kayak. Karena di situ posisi ini kan. Umur aku masih kecil. Iya betul. Dan sampai. Dia ketemu suamnya. Itu aku juga masih kecil. Jadi belum ada sempet. Hubungan yang lebih baik sama kami. Yang sampai kayak. Di masa remaja. Yang aku cerita tentang hal-hal ini. Tapi. Udah emang. Udah emang gak. Baik gitu. Emang gak. Emang gak. Seterbuka itu. Nah kamu saat ngejalan ini tuh. Ngerasa. Ini gak bingung. Gak bingung. Kayak. Kujiannya gitu ya. Hubungan aku sama mama gitu. Sebelum ada kejadian-kejadian. Sampai ke kenderaan tadi tuh. Sebenernya. Aku juga terlalu dingin. Karena. Pas. Aku dibisarin sama mami. Itu kan lagi. Waktu-wastunya yang dimana. Mami banyak kerjaan kan. Jok-jok. Dan aku coba. Untuk mengertiin. Oke. Iya. Jadi. Kalau dibilang bingung. Juga ngerasi. Oke. Jadi biasa-biasa saja gitu. Kamu ngerasa. Apa yang terjadi di. Rumah kamu. Yaudah ini hal yang normal. Sampai. Ada penderaan tadi itu ya. Itu udah gak normal. Menurut kamu gitu ya. Oke. Kamu kalau secara. Kamu umur berapa sekarang? 17. 17. 17. Kamu kalau secara. Emosional. Batin. Eh. Are you okay? No. You're not okay ya? Yeah. Okay. Apa yang kamu ngerasa di dalam. You're not okay. And there's no solution on it. Karena aku baru berwat. Balbita ingin ke media. Oke. Dan aku tahu ini sebenarnya dampaknya banyak untuk aku. Dan kayak konsekuensinya. Dan aku udah mikirin. Tapi. Pas kejadian. Sejak ini keluar. Kayak. I'm feeling very vulnerable. Oke. Iya. Dimana yang kayak. Iya. Iya. Aku harus selatain. Aku sikap ke maminya harus selatain. Oke. Bingung semuanya ya. Iya. Ada hate speech terkamu gak? Ada. Kamu punya dengan itu? Sebenarnya enggak. Makanya aku. Kebanyakan. Enggak baca komen. Apa itu contohnya kayak gimana? Hate speech ya? Yang aku baca cuman satu. Seterusnya aku enggak baca lagi sih. Tapi ada satu komen yang bikin aku sedih sebenarnya. Apa itu? Yang dia bilang. Oh ini ternyata ya anak yang keenakan dia. Oh iya yang penderaan itu. Iya penderaan. Kok bisa bilang gitu? Maksudnya datang dari mana kalimat itu? Mungkin karena banyak orang yang tangkap kayak. Ini kan kejadiannya bertahun-tahun. Iya. Dan aku keep sendiri. Ini ada yang nanya soalnya. Terus kenapa baru speak up sekarang? Iya. Karena sebelumnya aku pendam dan masih menghargai perasaan mami. Masih memikirkan dampaknya untuk semua kita. Kita semua. Dan dampak di aku juga ada. Dampak di mami pasirnya juga ada. Dan aku masih memikirkan. Itu saat ada suatu waktu yang dimana. Aku udah. Apa ya. Udah. I'm sick of all this. Jadi aku. Pengen speak up. Aku sepingin speak up karena soal ini. Karena menurut aku. Udah. Celewatan. Triggernya yang mana? Triggernya yang pas. Tiga minggu yang lalu. Itu aku kontak mami. Untuk minta lurusin KTP. Karena aku mau. Ada lurusan. Mau pengalaman kerja. Karena disini kan umurnya udah 17 tahun. Yang dimana. Aku bisa. Kerja kan. Aku minta tolong dia untuk. Urusin KTP. Dia bilang. Besok aja. Besok. Besok. Terus gak diurusin. Terus aku minta lagi. Terus. Ada. Suatu kata yang bikin. Permulai. Bahasanya ini. Tapi. Bahasanya. Kalimatnya. Pembahasannya. Kenapa bisa sampai. Ke situ. Intinya. Kalau. Kalau. Kalau aku. Beringet. Dia bilang kayak. Buat apa KTP. Ya gitu. Terus aku bilang. Ini butuh ada. Kejajian art gitu. Atau enggak. Aku minta tolong omomi untuk. Kasih sulat. Yang dimana mau minta datangan aku. Ngomongin aku kerja. Oke. Terus di bilang. Enggak. Aku gak izin. Terus di bilang kan. Apa aku harus. Lapor polisi. Sampai kamu pulang. Karena. Bisa itu posisinya kan. Aku lebih tinggal sama apa-apa. Dan dia mau aku. Pulang. Balik ke rumah. Terus. Baru sampai aku bilang. Karena. Apa-apa tuh. Dijadi masalah sama mami. Ya. Jadi aku bilang ke mami. Kayak. Apa aku harus bawa. Kemedian soal tentang ini. Oke. Iya. Oke. Terus di bilang. Dia bilang kayak. Iya silahkan. Silahkan 100% kamu bisa. Omolin ini ke media. Aku bisa bilang aja ke mereka. Kalau misalnya. Kamu yang nyamperin ke kamar. Suaminya. Dia bilang. Aku desa orang aneh. Tuh. Yang jitu posisinya. Aku lagi di luar. Dan baca. Chat itu. Dari dia. Kalimat itu. Dalam seluruh. Sakit. Karena sebelumnya. Kayak. Dia nyalahin aku. Tapi gak seintinya. Gitu. Gak se. Jelas ini. Dan itu baru sampai yang. Jelas banget. Dan betul aku. Kecewa. Karena kenapa. Mami bisa ngomong gitu. Perangin Mami. Lewatin semuanya. Lewatin seluruh pengadilan. Dan. Situasi yang aku alamin. Bareng-bareng. Kenapa Mami bisa. Ngomong gitu. Jadi waktu. Kasus itu dilaporkan polisi. Orang yang ditangkep. Proses pengadilan. Itu gak kecium media sama sekali ya. Oke. Iya. Kalian tutupin semuanya. Iya. Bareng-bareng. Iya. Mamimu disitu berdiri. Datang ke pengadilan juga. Gak tau. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Oke. Dia mau bilang kamu disitu. Disitu aku posisinya. Gak tau. Apa yang Mami omongin. Di darun pengadilan. Karena. Kita kepisah. Pergiliran. Sampai. Udah selesai. Urusin pengadilan. Kita semua pada pulang. Aku pengen tau. Omongan Mami tuh. Dalam. Pengadilan tuh apa. Jadi aku telfon Mami. Aku. Jadi aku call. Dan tanya. Mami di pengadilan. Belain siapa. Mami memilih apa. Dan pertama kali. Yang dia bilang. Abis. Terus patahinin aku yang kayak gitu. Dia bilang. Dia ngebelain. Suaminya. Eh. Iya. Dia ngebelain suaminya. Terus. Aku bertanya lagi kan. Maksud Mami gimana. Mami kenapa ngebelain dia. Eh. Terus katanya. Dut. Enggak. Enggak kok. Mami gak. Ngebelain dia. Mami sayang sama Michelle. Mami ngebelain dua-duanya. Eh. Oke. Terus? Iya. Jadi. Dia bilang. Pokoknya dari. Ngebelain sisi. Pihak. Suaminya. Seratus persen. Terus sampai aku bertanya lagi. Dia baru bilang. Dia ngebelain dua-duanya. Gimana cara ngebelain dua-duanya? Aku juga belum ngerti. Tapi. Mungkin. Ada kayak. Di dua pihak. Betul. Jadi kayak. Atau dia mungkin juga bingung. Apa. Apa ini dugaanku aja. Dugaanku mungkin dia tahu. Suaminya salah. Tapi. Dia juga. Sayang. Bisa gitu gak? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Iya. Tapi. Yang bikin aku gak ngerti itu kenapa. Tidak apa sih. Apa yang bikin Malu muda percaya sama aku. Padahal. Aku punya. Bukti foto. Yang dimana. Cukup jelas. Bukti foto? Iya. Foto. Maaf. Foto apa? Foto. Kejadiannya. Tapi gak tahu. Foto kejadiannya. Misalnya pada saat kejadian. Kamu sempat foto. Sempat cuman sekali. Karena disitu aku mikir. Kesempatan. Iya. Waktu itu. Dia lagi duduk di sofa. Duduk di lantai. Aku duduk di sofa. Oke. Jadi posisinya dia ngadep TV. Aku di atas. Diat di sofa? Iya. Duduk di atas sofa. Oke. Dan. Dia tiba-tiba tangannya. Melebar kan. Gitu? Iya. Dan. Kayak. Nggak ubah aku. Tangan sini. Iya. Dan aku sempat foto. Karena dia lagi ngeliat TV. Oke. Iya. Aku foto. Dia tangannya tambah ke atas. Naik. Naik. Jauh. Lebih mendekati aira. Bawah aku. Iya. Iya. Dan disitu aku. Sempetin untuk foto. Karena sebelumnya. Udah kejadian. Dan aku bilang ke temen aku. Dan temen aku bilang. Coba. Kamu coba. Berusaha untuk. Punya bukti. Ambil bukti. Oke. Dan aku liat itu kesempatan yang bagus. Dan aku foto lain. Dan menurut aku itu udah cukup jelas. Untuk. Apa ya. Untuk believe my side of story. Kamu bawa bukti itu ke pengadilan waktu itu. Bawa. Dan itu bukti itu menguatkan. Aku gak tau deh kalau itu. Akhirnya kenanya pasal apa. Kamu tau gak? Aku gak tau. Oke. Tapi di fonis waktu itu. Dia bersalah. Iya. Itu kamu tau. Di fonis dia bersalah kamu tau. Iya. Maaf juga. Berapa tahun? Terakhir aku liat. Kalau gak salah. Yang di pasal itu. 10 tahun. 10 tahun. Iya. Jadi dia kan dipenjara 10 tahun. Begitu. Tapi berdasarkan pasalnya kan ya. Ini berdasarkan fonis. Hakim. Kamu gak tau. Aku gak tau. Oh yang kamu tau dia masuk penjara. Iya. Itu yang kamu tau ya. Iya. Papa kamu ngawal gak? Papa kandung waktu itu. Bapak aku ada di ngedampingin aku. Oke. Berarti papa kamu tau. Papa aku tau. Dia udah lebih dewasa kan. Iya. Oke. Jadi. Dengan semua yang kamu alamin ini. Dari semua story-nya. Kita udah nanggap nih ya kan poinnya ya. Bahwa. Hubungan kamu dengan mama kamu. Jauh. Urusan kamu dengan si. Bapak diri kamu. Sudah berakhir dengan dia di penjara. Sekarang masih di penjara kan? Enggak sih. Oke. Aku juga. Speak up bukan berarti aku mau. Bawa ini ke jalur hukum. Tapi untuk. Baik lagi sumberkan. Ngebelah diri. Maksudnya. Urusan kamu sama mami. Masuk ke jalur hukum. Iya. Gitu. Iya. Kayak pencemaran sama baik lah. Apa segala macem gitu. Iya. Maksudnya itu. Dan kayak. Pastinya ada. Beberapa orang yang. Takut kayak. Oh ini gak bisa melindungi. Anak sendiri gitu. Itu. Itu kan lebih ke. Opini orang kan. Yang jalur hukumnya yang mana nih. Yang. Pencemaran sama baik. Gitu-gitu kan. Iya. Mungkin. Iya. Semuanya sih. Oke. Intinya. Kamu gak mau ribut lebih besar. Iya. Tapi. Kamu ngomongin semua. Supaya mami kamu sadar. Iya. Tapi kan kamu tau sendiri. Konsekuensinya. Tetap bisa ribut besar dong. Iya. Betul kan. Oke. Bagaimana kalau sampai ribut besar nih. Ribut besar mami. Kamu gak terima dengan podcast ini. Dengan apa yang kamu cerita di luar. Luar lah. Aku sebenarnya nih. Gak bisa apa-apa karena. Ya. Aku gak bisa. Apatul mami gimana. Apa ya. Dia kan yang ngomong sendiri ya. Aku gak bisa. Nge-handle dia. Secara ngomongin gimana nih. Jadi. Yaudah aku cukup menempatkan. Dan. Pastinya. Aku harap. Ya orang-orang bisa tau yang mana. Dan yang mana dibuat-buat. Oke. Iya. Cuma kan. Anggaplah orang bela kamu ya. Mami kamu ini diserang. Disalahkan. Oke. Depresi pasti dong. Iya kan. Anggaplah kamu dibenarkan lah. Dalam hari ini. Mami kamu tuh. Makin kesini. Makin jelek. Makin hancur. Are you okay with that? Um. Some part of me is not okay with that. Karena. Aku mesti mengkaryain mami aku. Masih sayang sama dia juga. Tapi. Mungkin terkesannya aku kayak info jokan lalu. Tapi lebih. Ngomong. Faktanya dan. Kejadian yang aku alami. Yang. Dampaknya pasti banyak ke dia. Tapi. Itu bukan poin aku. Lebih. Poin aku tuh cuman. Lebih mau. Bawa. Hati-hati ke orang-orang. Yang misal. Ada pengalaman yang sama juga. Seperti aku. Lebih. Melatiin lingkungan dan hati-hatinya. Dan juga. Aku. Ngebekal diri untuk. Aku kan gak tau ya. Berapa tahun. Suaminya bakal keluar dari penjara. Dan. Mami punya anak-anak yang kecil. Yaitu adik-adik. Sambung aku. Dan yang aku kawatirin. Saat sekarang tuh. Kalau misalnya aku gak. Gak ada yang tau soal ini. Dan dia udah keluar dari penjara. Adik-adik aku gak ada yang bisa. Melindungin. Dari apa yang. Kemungkinan. Bisa jadi terjadi. Apa yang aku alamiin. Ke mereka. Karena namanya juga. Waktu itu. Aku dianggap sebagai anak. Tiba-tiba. Dilakukan seperti itu. Jadi lebih poinnya tuh. Aku gak pengen ini. Terjadi kepada adik-adikku juga. Iya. Karena posisinya. Mami sampai sekarang pun. Masih dalam hubungan dengan suaminya. Oke. Bisa kamu pastikan itu ya. Oke. Berhenti kan terakhir kamu kontak. Dari yang WA itu ya. Yang tadi kamu cerita ya. Dan itu yang men-trigger kamu akhirnya. Speak up. Iya. Dan poinnya udah cukup clear. Kamu pengen ngomong sesuatu gak kemarin? Dia gonna watch this. She's gonna watch this. Yeah. And what I want to say is. My intentions are not to bring you down. Atau kayak. Atau kayak. Mengakiti perasaan Mami. Atau mungkin Mami melihatnya kayak. Iya. Aku anak juga khas. Membuka. Permasalahan dalam keluarga sendiri. Tapi aku lebih mau. Menyampaikan ke Mami. Kalau misalnya. I still love you. Dan aku juga menghargain Mami. Tapi aku pengen. Semua orang tuh. Tahu dengan. Kebenarannya. Dan aku pengen mau itu. Dapat pelajaran. Dari sini. Supaya lebih bagus. Dan lebih baik lagi. Selanjutnya untuk. Bisa ngelindungin anak sendiri. Dan. Nyander kesalahannya. Dan. Pelakuan yang salahnya tuh dimana. Karena. Selama ini. Dia udah pernah. Minta maaf selaku. Oh ya. Udah. Tapi lewat chat. Dan. Kalau misalnya. Aku ketemu dia. Dalam. Face to face. Dan aku lagi di hiburan. Sebab. Dia bawa masalah ini. Dia gak pernah. Sekalipun. Semenjak kejadian itu. Mengatakan. Minta maaf. Secara face to face. Jadi cuma lewat chat doang. Tapi kalau misalnya. Kita bertemu. Atau lagi. Family time. Itu dia gak pernah. Minta maaf atau. Merasa bersalah. Dan dia juga ngakuin itu. Dia ngakuin kalau misalnya. Ya disini posisinya aku gak salah kok. Misalnya suami aku. Begitu. Tapi aku bilang ke dia. Semua ini. Aku bukan nilain mami. Tapi. Ada efeknya juga. Karena. Kejadian ini terus berlanjut. Karena mami membiarkan aku. Membiarkan dia. Membiarkan. Kejadian ini tuh terjadi. Iya. Sampai semua. Pesannya. Ada lagi? Ini pertanyaan dari netizen sih. Terlepas dari kasus ini. Kita udah sampai aja ya. Ada yang nanya. Dari Michelle punya mimpi apa? Ada mimpi yang diwujudkan gak? Mimpi netizen ada yang. Nanya. Ini kamu sekarang. Pengen ngapain? Kedepannya mau ngapain? Biaya gimana? Di sama papa? Di sama papa. Kadang-kadang aku masih. Tinggal sama lalu kan. Sekarang gak? Iya. Mau ngapain sekarang. Nanti ke depannya kamu? Sekarang juga aku lagi. Orang sini. Sekolah aku kan. Sampai kelar. Dan aku pengen. Mengajukan diri ke casting-casting gitu. Karena aku sebenarnya. Suka banget dengan casting, modeling, dan nanti-nanti-nanti gitu. Dan aku harap sih kayak aku bisa. Mencapai versi itu sih. Circle lu gimana sekarang? Pertama karena aku baik-baik bekerja. Dan kenal ada juga dari sekolahku yang lama. Terus hangout, kubur. Kamu ngeliat hidup tuh kayak gimana sih sekarang. Kayak mau ketemu gue nih. Apa ya? Apa yang kamu lihat? Cuma oh ini host, ini apa gitu. Kamu ngeliat apa? Laki-laki depanmu ini aku liat apa? Sebenarnya kayak dunia entertainment sama dunia biasa. Apa? Normal kan? Agak beda ya. Itu yang kamu tau ya? Iya, karena aku ngalamin dua-duanya. Oke. Iya. And there's some difference sih. Kalau Mami, di rumah sama di TV beda? Ada beda. Ada beda. Karena ada beda, kadang ada yang sama juga. Oh, jadi kamu liat itu kan? Iya. Liat dua-duanya. Ya kamu ngerasa itu kayak dunia tipu-tipu kan? Jujur, sudah ada iya. Jangan-jangan kebiasaan, Tommy Nielko kalau misalnya keluarkan berita itu sensasi. Terus ada juga yang di mana saya, dia saya, apa ya, aktif banget. Itu aktif? Iya, ada. Ada beberapa. Yang di media-media itu, kamu ngikutin gak sih kemarin dia itu kayak mingkir balik apa semua yang ngikutin? Iya, aku yang ngikutin kok. Dia juga mau. Iya sih, i know dia masih ibu kamu. But deep inside your heart. Ini tingkah yang kayak berlebihan. Lu liat gak sih? Liat sih. Tapi ada juga yang gak liat. Temen-temen kamu ngomong apa tuh? Maksudnya gitu. Ih mau lo kok begitu? Ada gak ngomongan gitu? Ada yang ngomong kok kayak, ini nak hapul ya? Liat-liat gitu. Malu gak? I don't know what to feel sih. You don't know what to feel or you jaga perasaannya dia? I don't know. You don't know. Oke. Untuk Kak Pinkan Mambu. Kalau mau datang ke sini, ayolah. Ngobrol-ngobrol. Anak ini, dia sayang gue sama lo. Dia gak mau ngejatuhin lo terus dari berapa kali gue coba untuk pancing. Ya, I know you have a good heart for her. Thank you. Thank you. Semoga Bunda Maya juga dengar. Ya, semoga. Semoga. Sampai sisa Bunda Maya. Bunda Maya. Yeah.